Oke, 3, 2, 1, action! Oke, gak perlu lama-lama, saya disini akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya mengerjakan tugas proyeksi ortogonal sistem Eropa daerah kamar yang beberapa waktu yang lalu telah diberikan oleh Pak Eko. Mula-mula, saya membuat sebuah bentukan garis yang dimana itu akan menjadi dindingnya, lalu memberikan perabotan-perabotan yang diperlukan atau memang dibutuhkan dalam sebuah kamar, kemudian tinggal diberi warna. Setelah itu ya, selesai. Sebenarnya tugas ini tidak terlalu rumit ya, cuman karena banyaknya tugas lain yang menumpuk, juga Pak Eko memberikan deadline yang cukup panjang, alhasil pengerjaan tugas ini pun jadi sangat lama, dan itu adalah kebiasaan yang buruk. Ya, saya kira cukup segitu saja, saya Fisabza, salam.